Hai, telah lama kita tidak membuat konten misteri. Kali ini, playlist misteri akan terus ada di setiap hari Jumat. Di kesempatan kali ini, kita akan bercerita tentang seseorang yang disembunyikan kuntilanak ketika menginap di sebuah asrama tua. Cerita ini terjadi 11 tahun yang lalu. Kami membekas dan ada pertanyaan yang tak terjawab. Kemana teman saya pergi bersama kuntilanak itu? Sore itu, kami mendapat undangan bermain di salah satu turnamen futsal di sebuah kota. Rasanya senang sekaligus deg-degan. Maklum, itu untuk pertama kalinya kami berlagak di sebuah turnamen membawa nama sekolah dan berpeluang meraih piala. Turnamen yang ada pada awalnya ditunggu-tunggu dan berakhir dengan sebuah drama. Drama bersama Mbak Kuntilanak yang bikin kami khawatir setengah mati. Hari itu pun tiba, kami pergi ke lokasi turnamen menggunakan sebuah bus. Di sana, kami sudah ditunggu panitia. Mereka yang kemudian mengantarkan kami ke sebuah asrama tempat kami menginap selama tiga hari. Dan di sanalah, kami bergelut dengan misteri yang membuat separuh nyawa kami hampir sirna. Asrama yang kami tinggali memang bagus. Ada puluhan kamar, berlantai tiga. Di sebelah kanan dan kiri ada dua gedung fakultas. Di seberangnya terdapat kolam ikan yang sangat besar. Dan di sekelilingnya ada sawah. Asli pada pagi hari. Namun mistis ketika malam hari. Kami ditempatkan di lantai tiga. Setiap kamar berisi dua ranjang. Atas dan bawah. Terdapat jendela yang bisa dibuka dengan pandangan langsung mengarah ke sawah dan sebatang pohon pisang. Semilir pada siang hari. Namun bikin khawatir pada dini hari. Dan saya memilih ranjang yang bawah. Saya mencoba tidur. Merubahkan membolak-balikan badan. Mencium bau wangi di permukaan bantal dan sepring. Batin saya. Servis yang menyenangkan sekali. Seperti di hotel. Saat jam makan siang. Saya bertanya kepada panitia. Sebelum kami datang ke sini. Siapa yang terakhir memakai lorong lantai tiga pak? Gak ada mas. Lorong ini gak pernah dipakai. Masnya pengguna pertama. Batin saya. Oh berarti bantal dan sepringnya baru. Dan sejak pembelian dibiarkan begitu saja mungkin. Kemudian turnamen berlangsung. Digelar selama tiga hari. Sayang seribu sayang. Tim kami kurang beruntung. Jangankan lolos ke final. Melewati penyisian grup saja gak bisa. Kami langsung bergegas menuju kamar masing-masing. Tercenduk lesu dan meratapi ketidakberuntungan kami. Tak lama. Lorong pun hening. Suasana menjadi sepi dan kami pun tertidur. Pada pukul dua lebih tiga puluh menit. Maud. Di atas kayak ada suara aneh. Saya mendengar sayup-sayup suaranya. Tapi gak begitu jelas. Maud. Ini suara kucing. Kok kayak menggeret-geretkan sesuatu. Eh tunggu dulu. Tapi kok kayak ada suara parau gitu ya. Sekali lagi karena tidak jelas. Saya mengabaikannya. Keesokan harinya kami mulai menonton final. Tuhan rumah menang. Mereka berpesta. Tapi kami lebih berpesta. Sepanjang norong kami menikmati makanan dan berbagai minuman. Tentu saja untuk merayakan hari terakhir kita di kota ini. Tiba-tiba seorang teman saya. Sebut saja M. Dia datang ke kamar saya. Maud. Tahu gak? Dari kemarin ada yang mengintai aku melulu. Saya menjawab sekenanya saja. Ya wajar. Lah situ ganteng kok. Anak mana? Ini di sebelahku ayu kan? Dut. Saya menolak ke teman saya yang berada di ujung jendela. Saling bertatuk-tatapan. Jantung saya berdesir. Mau bertanya belum sampai terucap. Si M langsung ngomong. Kayaknya aku pacaran aja deh sama dia. Kata teman saya yang kayaknya gak sadar kalau itu kuntilanak. Dan mau menculiknya. Bagi ini saya. Ini anak mabuk kali ya. Tak lama kemudian. M keluar dari kamar saya. Saya mengikutinya secara perlahan. Terus dia bilang ke saya. Aku tak ke bawah dulu ya. Nanti balik sebelum jam dua belas. Dia pergi sambil melambaikan tangan. Dipukul jam sebelas malam. Si M belum balik. Saya dan seorang teman saya turun dan bertanya pada penjaga asrama. Maaf pak. Tadi ada teman saya yang keluar enggak ya. Anaknya berambut coklat. Putih. Tinggi sekitar seratus tujuh puluhan. Maaf mas. Dari tadi sepi gak ada yang lewat. Mungkin dia sudah ke kamarnya. Ini pintu mau saya gembok dulu ya. Waduh. Nyana kemana? Kami putar balik dan mencoba mencari di asrama belakang. Oh iya. Asrama ini terhubung dengan jembatan. Kebetulan asrama di belakang adalah tempat perempuan. Tambah gawat kalau nyasar ke sana dong. Kami mencari hingga sudut-sudut asrama dan itu membuat penghuni asrama agak sedikit kaget. Sayang hasilnya nihil. Kami kembali ke lantai tiga. Di luar dugaan kami bertemu dengan seorang panitia. Karena bingung. Kami menceritakan kegelisahan kami. Responnya sungguh aneh bin unik. Hmm. Jadi dia. Dia mengelus jambangnya berulang kali sambil menampakkan raut muka berfikir. Terus saya bertanya. Jadi gimana mas? Dua hari yang lalu. Ada seorang perempuan. Dia sembari menyebutkan ciri fisiknya antara lain. Rambut panjang. Bibirnya sobek. Mata kirinya menggantung dan ada sayatan di pelipis kirinya. Dan itu membuat kami ngeri. Minta tolong ke saya. Carikan anak yang jarang mandi dan suka tidur lama. Apa teman mas memiliki ciri-ciri kayak gitu? Kami pun lemas. Terdiam. Ciri-ciri memang demikian. Mandi tiga hari sekali. Sekalinya tidur bisa hampir 20 jam. Memang kacau hidup si M. Lalu saya menjawabnya pelan. Iya mas. Terus gimana mas? Coba saya tanyakan ke orang pintar ya mas. Takutnya dibawa ke alam lain. Waduh. Ini namanya pergi bersama teman. Pulangnya membawa nisan. Saya bergegas mengabarkan berita ini kepada teman-teman. Kami berembuk mencari akal dan berpikir kemungkinan terburuk kalau dibawa kuntilanak ke alam lain. Beberapa dari kami mencoba menghubungi orang pintar. Dan jawaban yang kami dapatkan adalah. Tenang aja mas. Teman sampeyan cuma diselimuti kuntilanak. Nanti abis subuh juga balik kok. Tambah gak tenang. Iya kalau balik. Kalau enggak gimana? Karena tak sabar. Sekali lagi kami mencari di seluruh tempat di asrama. Di kamar hingga gudang. Sayang lagi-lagi hasilnya nihil. Pada pukul tiga pagi. Kami meminta izin kepada penjaga asrama untuk pergi. Dibolehkan dengan syarat ketika azan subuh harus kembali. Kami mengiakkan. Kami mencari dari sawah, kolam, hingga fakultas seberang. Dan lagi-lagi hasilnya hampa. Sesuai permintaan penjaga asrama. Kami kembali. Menuju kamar masing-masing dan mencoba tidur. Pada pukul enam pagi. Seorang teman masuk mengabarkan bahwa si M telah pergi ke kota B yang kalau menempuh dengan mobil. Bisa memakan waktu hingga enam jam. Jadi saya pikir gak mungkin juga kesana. Dan kalau memang kesana gak mungkin kalau balik subuh. Tidak pukul tujuh tiga puluh. Saya keluar kamar. Di kamar sebelah M juga keluar. Astagfirullah kaget banget aku. Sorry mod. Tadi abis subuh baru balik. Saya ingin memukulnya hanya sekedar membuktikan apakah itu manusia atau bukan. Tapi sebelum kepalan tangan mendarati di pipinya. Dia melengos menuju ke kamar mandi. Saya memanggil teman-teman dan mengabarkan M telah kembali. Tentu saja semua satu ruangan itu kaget. Lalu kami bergegas untuk berkemas. Menitip salam kepada panitia karena kami tidak mengikuti acara penutupan. Kami takut M malah terkena pujuk rayu kuntilanak dan hilang lagi. Kami pulang menggunakan kereta api. Sepanjang perjalanan dari asrama ke stasiun kemudian di kereta api. M tak mengeluarkan sepatah katapun. Jika ditanya hanya mengangguk dan menggelengkan kepala. Anehnya setelah melewati perbatasan M mulai berbicara. Kemarin aku diajak pergi jalan-jalan gitu. Diajak ke tempatnya. Tapi belum sampai ke sana. Kok aku malah ditarik. Gak tahu siapa yang narik. Terus pas jalan-jalan. Dia ngomong apa? Saya penasaran dan bertanya. Katanya aku adalah sosok yang selama ini dicarinya. Memangnya dia cari sosok yang gimana? Laki-laki yang jarang mandi dan durasi tidurnya panjang banget. Oh, saya hanya menanggapinya pelan. Setelah mendengar cerita itu. Kami semua jadi sering mandi dan tidur gak lebih dari delapan jam. Namun tidak dengan Ewe. Dia masih tetap begitu. Dan tentu saja menikmati petualangan dengan makhluk halus lainnya. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.